Istri-istri Nabi memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Mereka disebut dengan umul mu'minin, ibunya umat Islam. Hal itu berarti umat Islam wajib memuliakan mereka, wajib menghormati mereka sebagaimana memuliakan dan menghormati ibu kandungnya sendiri. Setelah Nabi wafat, umat Islam diharamkan menikahi para janda, bekas istri Pakinda Nabi. Semua istri Rasulullah dinikahi dalam keadaan menjanda, yang berarti mereka sudah pernah memiliki suami. Kecuali Aisyah, ia dinikahi saat masih gadis. Tidak semua yang dinikahi Nabi adalah wanita muda cantik jelita. Bahkan diantara mereka adalah wanita yang sudah utur usianya, sudah tua usianya. Dengan menyimak kisah ini, kita akan paham bahwa pernikahan Nabi dengan 12 orang istrinya bukanlah untuk memenuhi nafsu syahwat, namun untuk memberikan perlindungan, memberikan penghormatan, dan menyelamatkan harga diri para istrinya. Juga untuk kepentingan dakwah dan syiar agama Islam. Pada kesempatan ini, kita akan mengenal lebih dekat satu persatu dari 12 orang istri Pakinda Nabi, dan sekaligus belajar meneladani hidup mereka. Kita akan mempelajari kehidupan hebat para ummah itul muslimin, ibunya kaum muslimin, yang jiwa raganya diserahkan untuk melayani Pakinda Nabi, dan memperjuangkan dinul Islam. Kita juga akan belajar bagaimana cara Nabi memuliakan istri-istrinya, dimulai dari memberikan mahar yang pantas untuk mereka semua. Mahar pernikahan yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya, ternyata mencapai jumlah fantastis. Para ahli sejarah mencatat, mahar Nabi untuk para istri mencapai nilai miliaran rupiah jika dikonversikan dengan mata uang hari ini. Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Menurut riwayat yang masyur, Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah saat berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah kala itu berusia 25 tahun. Jadi usia keduanya terpaut 15 tahun. Siti Khadijah merupakan sosok istri yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Ia bahkan rela berkorban untuk membela agama Allah, sekaligus menjadi orang pertama yang percaya bahwa Muhammad adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Ia juga beriman kepada apa yang diakini oleh Nabi Muhammad. Ia adalah wanita Quraysh pertama yang masuk Islam. Khadijah Pinti Khuailid, seorang istri yang memiliki kelar umul mu'minin pertama. Pengorbanan yang ia berikan kepada Islam, tidak hanya harta, melainkan jiwa dan raganya. Selama pernikahan pertama ini, Rasulullah tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun. Baru setelah istri pertama beliau wafat, Rasulullah menikah dengan perempuan yang lain. Dikisahkan pula, Siti Khadijah mempersembahkan seluruh kekayaannya demi Islam hingga tidak tersisa apapun, hingga membuatnya jatuh miskin sampai tidak memiliki sebuah tikar alas untuk duduk sekalipun di rumahnya. Dari situlah, Allah memberikan tempat khusus bagi Siti Khadijah. Allah menganugerahinya sebuah istana tertinggi. Istana surga ini merupakan istana tertinggi jika dibandingkan dengan istana surga untuk hamba-hamba Allah yang salih lainnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang tidak ada suara gaduh di dalamnya dan tidak ada rasa letih di dalamnya. Tidak hanya itu, Rasulullah juga memberikan kasih sayang istimewa kepada Siti Khadijah. Beliau mencintai Khadijah dengan ikhlas. Cinta Rasulullah kepada Khadijah sering membuat Aisyah cemburu. Aisyah r.a. berkata, Setiap kali Rasulullah berada di rumahku, beliau tidak mungkin akan keluar rumah tanpa lebih dulu mengingat Khadijah dengan memuji dan menyanjungnya. Suatu hari, ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, beliau kembali memuji Khadijah. Aisyah menjadi cemburu. Ia berkata dengan marah, Ya Rasulullah, Bukankah Khadijah tak lebih dari seorang perempuan tua, sedangkan Allah telah memberikan yang lebih baik kepadamu? Mendengar itu, Rasulullah menjadi sangat kecewa. Rasulullah kemudian berkata, Demi Allah, Wahai Aisyah, Allah tidak pernah memberikan yang lebih baik dari Khadijah kepadaku. Dia beriman kepadaku di saat orang lain tak lagi menerimaku. Dia mendukungku dengan seluruh hartanya ketika masyarakat mengesampingkan aku dan Allah menganugerahkan keturunan kepadaku sementara aku tidak memilikinya dari istriku yang lainnya. Demikianlah rasa cinta dan hormat baginda Nabi kepada Khadijah. Amat sangat tinggi sekali. Beliau tidak rela siapapun meremehkan istri pertamanya yang sudah tiada. Saudara-saudaraku, lalu berapakah besar mahar pernikahan yang Rasulullah berikan kepada Khadijah? Ibn Hisham dalam sirahnya menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta muda. Sedangkan Hussein Anmuri dalam kitab Mustadruk Al-Wasail Wal-Mustambat Al-Masail ia menceritakan bahwa Abu Talib melamarkan Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad kepada Khuailid yaitu bapaknya Khadijah. Mereka menyerahkan mahar berdasarkan nilai yang dikehendaki oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Warokoh berdiri di samping saudaranya yaitu Khuailid. Ia berkata, mahar Khadijah yang disegerakan bukan ditunda adalah 4.000 diner emas, 100 unta yang matanya hitam dan bulunya merah, 10 perhiasan, dan 28 orang budak. Dan itu bukanlah nilai yang banyak bagi kalian. Abu Talib menyepakati jumlah itu. Ia berkata kepada Warokoh, kami ridho dengan mahar itu. Khuailid kemudian berkata, aku ridho dan aku menikahkan Khadijah dengan Muhammad. Dan Rasulullah menerima akad nikah tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang kedua adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah. Saudah dinikahi Nabi beberapa saat setelah istrinya yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Pada saat itu usia Sayyidah Saudah adalah 55 tahun, sedangkan usia Rasulullah 50 tahun. Sebetulnya, rencana dan usulan perkawinan tidak datang dari Nabi Muhammad sendiri, melainkan dari Khawlah binti Hakim, yaitu sahabat dari Sayyidah Khadijah. Ketika itu, Khawlah merasa prihatin dengan Nabi Muhammad yang hidup sendiri. Tidak ada yang menemani dalam kehidupan rumah tangganya setelah Sayyidah Khadijah wafat. Khawlah kemudian menemani Nabi dan bercerita panjang lebar. Intinya, dia menyarankan kepada Nabi agar menikah lagi supaya ada yang merawat, menghibur, dan menjadi teman hidupnya. Khawlah kemudian mengajukan dua nama, yaitu Saudah binti Zam'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengutus orang perempuan untuk melamar Saudah binti Zam'ah. Keduanya menikah pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah. Disebutkan bahwa dengan menikahi Saudah, Nabi Muhammad ingin meringankan penderitaannya, meningkatkan derajatnya, dan menjaganya dari fitnah dari kaum musyrikin Mekah. Memang pada saat itu, status Saudah adalah janda dari Syakran bin Amr. Suaminya meninggal dalam perantauan, yaitu saat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Dia kemudian kembali ke Mekah setelah suaminya wafat, bersama dengan 5 orang atau 6 orang anaknya, yaitu hasil perkawinannya dengan Syakran. Banyak riwayat yang menyebutkan, Saudah binti Zam'ah bukanlah seorang yang cantik, mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda, dan badannya yang tidak langsing lagi. Namun demikian, Saudah memiliki sejumlah keistimewaan. Beliau adalah seorang wanita yang dermawan. Beliau rajin sholat dan puasa. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad bersabda kepada para istrinya, bahwa yang paling segera menyusulnya wafat adalah istrinya yang bertangan panjang. Dan ternyata benar, Saudah adalah istri Nabi yang paling awal wafatnya dibandingkan istrinya yang lainnya. Saudah wafat pada masa keholifahan Umar bin Khotob dan kemudian dimakamkan di pemakaman Baki di Madinah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Saudah adalah seorang istri yang perian. Yang mampu menghadirkan ketenteraman, keceriaan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Maka tidaklah mengherankan jika Saudah menjadi istri tunggal Nabi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun. Di samping itu, Saudah juga seorang yang memiliki rasa humor yang tinggi. Kerap sekali candaan yang dilontarkan oleh Saudah membuat Nabi Muhammad tertawa. Menurut para ulama, pernikahan Rasulullah dengan Saudah dilaksanakan pada tahun ke-10 kenabian dan setelah kematian Sayyidah Khadijah, pernikahan itu dilangsungkan di kota Mekah. Rasulullah kemudian mengajak Saudah untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan istri ketiganya, yaitu Sayyidah Aisyah. Adapun mengenai mahar Rasulullah saat menikahi Saudah, menurut sebagian ulama adalah 500 dirham. Sebagai manamhar Rasulullah pada istri-istri beliau yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ketiga adalah Sayyidah Aisyah. Beliau adalah seorang putri dari sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menikahi Siti Aisyah 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di kota Mekah. Saat itu, usia Aisyah adalah 6 tahun. Akan tetapi, Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari semua istri Rasulullah, hanya Aisyah yang dinikahi pada saat masih gadis, pada saat masih perawan. Istri yang lainnya adalah Janda, yang menjadi wali ketika pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah Abu Bakar, yaitu bapaknya sendiri. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai tiga kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang Nabi adalah wahyu yang harus dilakukan. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, Aku bermimpi tentangmu selama tiga malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutera. Malaikat itu kemudian berkata, Ini adalah istrimu. Aku kemudian membuka wajahmu. Ternyata engkau di dalamnya. Mendengar perkataan dari Rasulullah, Aisyah kemudian berkata, Jika ini datangnya dari Allah, maka akan berlanjut ya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah menyuruh Nabi untuk menikahinya karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejauh siadini dengan kecerdasannya yang dimiliki, Aisyah banyak merekam jicak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabatnya. Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menjadi corong intelektual pada zamannya. Sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Aisyah memiliki reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan seorang istri Nabi yang paling cerdas. Bahkan kecerdasannya mengalahkan kecerdasan laki-laki di zamannya. Urwah bin Zubair bin Awam pernah mengungkapkan, Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih paham soal urusan halal, soal urusan haram, pengetahuannya, syair-syairnya, dan pengetahuannya soal kesehatan selain Siti Aisyah. Dalam riwayat lain berbunyi, Aku belum pernah menemui seorang yang lebih paham soal Al-Quran, urusan farbu, halal, haram, fikih, syair, kesehatan, sejarah bangsa Arab, dan nasob selain Siti Aisyah. Muhammad bin Syihab Az-Zuhrih pernah mengatakan, Seandainya ilmu seluruh manusia dikumpulkan, termasuk ilmu istri-istri Nabi, maka belum bisa mengalahkan keluasan ilmu Siti Aisyah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Mahar atau mas kawin Nabi Muhammad kepada Aisyah ternyata bernilai fantastis. Ketika dikonversikan dengan emas, nilainya adalah 200 gram emas terbaik, atau sebanyak sekitar 500 dirham. Jika merujuk pada hasil konversi dalam nilai emas yang terbaik, maka mahar Rasulullah SAW untuk Aisyah adalah senilai 1,3 miliar, harga emas 24 karat per gram setara dengan 6,5 juta rupiah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, musuh-musuh Islam selalu memanfaatkan usia Sayyidah Aisyah untuk menyerang Islam dan Nabi Islam, serta menimbulkan keraguan di hati sebagian umat Islam. Taktiknya adalah hanya fokus pada usia Aisyah saat menikah dengan Nabi SAW. Akan tetapi jika kita menelusuri kehidupan istri-istri Nabi yang lainnya, yang semuanya kecuali Aisyah telah menikah sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi, kita akan mengetahui bahwa sebagian besar istri Nabi yang lainnya telah menikah pada usia yang sama atau dekat dengan usia tersebut, di mana Rasulullah menikah dengan Aisyah r.a. Menariknya, semua pernikahan istri-istri Nabi, kecuali pernikahan Zaid Ibn Harithah dengan Zainab binti Jahshi, semuanya terjadi sebelum mereka memeluk Islam. Artinya, bahkan setelah masuknya Islam, orang-orang kafir alias non-muslim telah mengawinkan anak perempuannya ketika mereka berusia di bawah 10 tahun. Artinya, hal itu merupakan norma sosial yang berlaku pada saat itu. Gadis berusia 9 tahun pada zaman itu bisa jadi lebih dewasa dibandingkan dengan seorang gadis berusia 20 tahun pada zaman sekarang. Wallahu'alam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang keempat adalah Hafsah binti Umar ibn Khotob. Yang menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan itu adalah Umar bin Khotob, bapaknya langsung. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah binti Umar pada bulan Sa'ban tahun ketika Hijriah. Ketika itu, Sayyidah Hafsah berusia sekitar 21 tahun. Ia berstatus sebagai cenda dari Khunais bin Huzafah al-Zahmi. Khunais adalah seorang yang termasuk memeluk Islam pada masa-masa awal. Ia pernah dua kali mengikuti Hijriah, yaitu ke Habasyah dan ke Madinah. Ia wafat setelah mengalami luka parah dalam Perang Uhud. Setelah Khunais meninggal dunia, Sayyidah Hafsah dipulangkan ke rumah bapaknya, yaitu Umar bin Khotob. Hal itu membuat Umar bin Khotob iba, susah dan semakin menderita. Secara ekonomi, pada saat itu Umar bin Khotob dalam keadaan susah payah. Kehadiran Hafsah di rumahnya sudah barang tentu menambah beban beratnya. Sementara secara sosial, Umar bin Khotob menjadi sedih melihat putrinya hidup menjanda. Mengetahui kondisi Umar seperti itu, Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk melamar Sayyidah Hafsah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Hafsah adalah untuk memperhatikan keluarga sahabatnya, yaitu Umar bin Khotob dan juga Khunais bin Huzafah yang gugur di medan perang. Nabi Muhammad sadar bahwa Umar bin Khotob berperan besar dalam menegakkan pancik Islam pada masa-masa awal, bagaimana Umar bin Khotob membela Islam, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi tegaknya Islam. Rasulullah SAW juga sadar bahwa Islam menjadi terhormat dan bermartabat semenjak Umar bin Khotob menyatakan diri menjadi pengikutnya. Meski demikian, Nabi Muhammad tidak langsung memberitahukan keinginannya itu kepada orang lain, termasuk Umar bin Khotob, kecuali Abu Bakar as-Siddiq. Beliau simpan keinginannya untuk membersunting Hafsah untuk beberapa saat. Rasulullah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan niatnya itu. Umar bin Khotob yang kondisinya semakin terjepit kemudian mendatangi Abu Bakar. Umar berharap sahabatnya itu bersedia menikahi anaknya, yaitu Sayyidah Hafsah. Abu Bakar hanya diam saja, bertanda yang menolak dengan halus lamaran itu. Umar kemudian menemui sahabatnya yang lain, yaitu Usman bin Afan. Usman meminta waktu beberapa hari untuk menjawab permintaan Umar itu. Setelah beberapa hari, Umar kembali mendatangi Usman. Kata Usman, dirinya sedang tidak ingin menikah saat itu. Umar bin Khotob kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Dia menceritakan kondisinya yang tidak baik, karena Abu Bakar dan Usman menolak tawarannya untuk menikahi Hafsah. Nabi merasakan penderitaan Umar. Sambil tersenyum, Nabi Muhammad berkata kepada Umar, Hafsah akan dinikahi orang yang lebih baik dari Usman, dan Usman akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Hafsah. Umar bin Khotob menjadi lega setelah mendengar jawaban dari Nabi itu. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun Umar bin Khotob tahu apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Ia kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kabar gembira kepada istri dan anaknya. Kabar bahwa Nabi Muhammad bersedia menikahi Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah dikenal sebagai seorang yang pandai membaca dan menulis suatu keahlian yang masih jarang dimiliki seseorang pada saat itu. Bahkan oleh laki-laki sekalipun. Oleh karena itu, ia ditetapkan Allah sebagai penulis pertama dan satu-satunya naskah Al-Quran di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad. Atas dasar itulah, Sayyidah Hafsah kemudian dikelari penjaga Al-Quran. Beliau menuliskan naskah Al-Quran pada jumlah media, diantaranya batu, tulang, kulit, papan, pelembah kurma, dan lainnya. Naskah dari Hafsah ini tersimpan dengan baik dan rapi. Dalam pernikahannya dengan Sayyidah Hafsah, Rasulullah memberikan kepadanya mahar senilai 400 dirham. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang kelima adalah Zainab Pinti Khuzimah Al-Haris. Beliau mempunyai julukan Umul Masakin. Biasanya Rasulullah mengingkari gelar yang didapatkan seseorang pada masa jahiliah. Tetapi tidak dengan gelar yang didapatkan Zainab sebagai Umul Masakin, gelar itu didapatkannya karena kasih sayangnya yang sangat besar kepada orang-orang miskin dan karena kelembutannya kepada orang-orang miskin. Zainab juga dikenal selalu meringankan beban saudaranya seperti perlakuan dia terhadap para budaknya. Zainab memiliki beberapa orang budak dari Habsah. Seluruh budak yang dimilikinya tidak pernah diperlakukan layaknya budak. Perlakuannya kepada para budak diperlakukan seperti kerapat dekatnya sendiri. Zainab lahir pada tahun ke-13 sebelum kenabian Rasulullah. Wanita dermawan itu berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal, bahkan sebelum beliau memeluk Islam, sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab sudah diberi gelar Umul Masakin. Zainab selalu mengutamakan kedermawanannya kepada orang-orang miskin daripada memanjakan dirinya sendiri dengan harta benda yang dimilikinya. Sifat penyantun yang dimilikinya pun sudah ada sebelum dia mengetahui bahwa dengan sifat itu akan mendatangkan pahala dari sisi Allah SWT. Dalam kehidupan beragamanya, Zainab termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Sejak memeluk Islam, ia menolak syirik dan menyembah berhala. Ia selalu menjauhkan diri dari perbuatan jahiliah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ketika pada masa jahiliah, ia menikah dengan Tufail bin Harith. Namun Tufail menceraikan Zainab karena tak kunjung memiliki anak, yaitu pada pelaksanaan hijrah ke Madinah. Kemudian untuk memelihakannya, saudara laki-laki Tufail yang bernama Ubaidah bin Harith menikahinya. Ubaidah dikenal sebagai seorang prajurit penunggang kuda yang paling berkasa setelah Hamzah bin Abdul Mupalib dan Ali bin Abi Talib. Keperkasaannya dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang badar. Zainab pun kembali menjadi janda untuk melindungi dan meringankan beban kehidupan Zainab. Rasulullah kemudian menikahinya. Rasulullah luluh karena kebaikan hati dan kelembutan Zainab terhadap orang miskin. Rasulullah selalu mendahulukan kepentingan kaum muslimin, termasuk kepentingan Zainab. Wajah Zainab memang tidak terlalu cantik, tapi kecantikan hatinya membuat ia dinikahi oleh Rasulullah. Beberapa sahabat enggan menikahinya setelah ia kehilangan Ubaidah sebagai pahlawan badar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah menikahi Zainab setelah beliau menikah dengan Hafsoh binti Umar. Tetapi pernikahannya dengan Zainab hanya berlangsung selama tiga bulan saja. Karena setelah itu Zainab meninggal dunia. Zainab wafat di usianya yang cukup muda, yaitu 30 tahun. Rasulullah s.a.w. memberikan mahar sebesar 400 dirham saat menikahi Zainab dan merayakan walimah dengan berbagai macam hidangan. Undangan pun tak hanya diberikan kepada kaum yang berada, kaum duafa dan orang-orang miskin diundang, mereka duduk bersama menikmati hidangan yang telah disediakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang keenam adalah Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah al-Maghzumiyyah. Beliau diculuki dan dipanggil dengan nama Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi nabi saat ia berusia sekitar 62 tahun, sementara usia Rasulullah sendiri sekitar 56 tahun. Ummu Salamah diperisti oleh Rasulullah setelah suaminya tercinta, yaitu Abu Salamah, meninggal dunia dalam perang badar. Ummu Salamah dan suaminya, yaitu Abu Salamah, merupakan sepasang muslim yang sangat taat. Mereka memiliki kontribusi dalam memperjuangkan da'wah Rasulullah di masa awal. Ummu Salamah merupakan seorang istri yang sangat patuh dan mencintai suaminya. Dikisahkan sekali waktu ia berkata kepada suaminya, Aku pernah mendengar seorang istri yang ditinggal mati suaminya akan mendapatkan balasan surga, dan jika ia tidak menikah lagi, maka Allah akan mengumpulkan keduanya di surga kelak. Oleh karena itu aku berjanji tidak akan menikah lagi setelah engkau tiada. Mendengarkan ucapan istrinya itu, Abu Salamah berkata dengan nada tidak setuju. Apakah kau mau matuhiku? Ummu Salamah kemudian menjawab, Tentu saja, wahai suamiku. Kemudian Abu Sulaimah memintanya, Jika aku sudah meninggal, menikahlah lagi. Abu Salamah pun berdoa untuk istrinya, Ya Allah, berilah Ummu Salamah sepeninggalanku nanti, sosok suami yang lebih baik dari diriku, yang tidak membuatnya sedih dan tidak menyakitinya. Setelah suaminya meninggal, Ummu Salamah kemudian berkata, Siapa laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata tidak lama kemudian Rasulullah sambil berdiri di depan pintu, beliau menyatakan pinangannya kepada keponakannya atau anak Ummu Salamah. Menanggapi hal itu, Ummu Salamah berkata, Aku akan mendetangi Rasulullah sendiri atau bersama keluarga ku. Keesokan harinya, Rasulullah melamarnya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa setelah suaminya meninggal, Ummu Salamah soan ke Rasulullah, Ummu Salamah kemudian diperintahkan untuk berdoa yang baik-baik untuk suaminya, sebab ucapannya akan diaminkan oleh para malaikat. Ummu Salamah kemudian berdoa sesuai yang diajarkan Rasulullah, Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku atas kematiannya itu dengan ganti yang lebih baik. Doanya kemudian dikabulkan oleh Allah, ia memperoleh pengganti yang lebih baik dari suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah adalah Salamah Ibn Abi Salamah, yaitu putra dari Ummu Salamah. Mahar pernikahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah adalah kasur yang berisi sabut atau spon, gelas, piring, dan penggilingan makanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ketujuh adalah Zainab binti Jahshi. Ia menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia sekitar 45 tahun. Zainab binti Jahshi adalah seorang perempuan mulia. Ia berasal dari golongan bangsawan. Nasabnya adalah nasab yang dipenuhi orang-orang mulia di zamannya. Zainab merupakan sepupu Rasulullah yang kemudian terpilih menjadi salah satu pelahan jiwa beliau. Namun siapa sangka, di balik pernikahan Rasulullah dengan Zainab dipenuhi dengan proses yang sangat dramatis. Bahkan, pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab berkaitan dengan Zaid bin Harisah. Zaid adalah anak angkat Rasulullah yang merupakan mantan suami dari Zainab binti Jahshi. Jadi, Rasulullah menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari anak angkatnya sendiri. Mari kita simak kisahnya. Rasulullah memiliki seorang anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Zaid adalah budak kesayangan Nabi yang sudah dimerdekakan dan dianggap sebagai anak sejak kecil. Sebagai seorang ayah yang baik, Rasulullah menginginkan yang terbaik untuk Zaid. Maka Rasulullah menyampaikan lamaran kepada Zainab. Awalnya Zainab mengira bahwa lamaran itu adalah dari Rasulullah untuknya. Setelah Rasulullah datang ke rumah Zainab, ternyata tujuan beliau adalah mempersuntingnya untuk Zaid. Sontak saja, lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh Zainab dan keluarganya. Tentu saja penolakan itu bukan tanpa alasan. Zainab adalah perempuan yang nyaris sempurna. Ia berparas cantik. Ia berasal dari marga Quraysh, suku yang amat terhormat di kalangan Arab. Yang itu berarti Zainab juga satu marga dengan baginda Nabi. Keluarga Zainab adalah keluarga yang kaya raya dan taat beribadah. Sedangkan orang yang akan dicalonkan jadi suaminya, tidak lebih dari seorang mantan budak yang kemudian diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Rasanya secara manusiawi, sah-sah saja Zainab enggan menikah dengan Zaid. Lalu ternyata, Allah menegur peristiwa itu dengan menurunkan Quran Surat Al-Azab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min, dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mendengar ayat itu dibacakan oleh Nabi, Zainab kemudian tertunduk, kemudian ia bersedia menikah dengan Zaid. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana besar kualitas keimanan dan ketaatan umul mu'minin Zainab binti Jahsi kepada perintah Allah dan Rasulullah. Zainab patuh terhadap perintah dari Allah, dan akhirnya ia bersedia untuk menerima Zaid sebagai calon suaminya, meskipun sebenarnya hati sanubarinya menolak pernikahan itu. Agaknya, kisah cinta ini cukup memilukan, karena pada saat mereka sudah menikah, rumah tangga yang mereka bina ternyata tidak menemukan titik keharmonisan. Pernikahan itu sudah terlanjur terjadi, tetapi hati Zainab belum bisa menerima kenyataan itu, sehingga antara Zaid dengan Zainab, keduanya sama-sama tidak merasakan kebahagiaan selama pernikahan. Lebih-lebih lagi, sikap Zaid terhadap Zainab, lebih mencerminkan sikap seorang budak kepada tuannya, daripada sikap suami kepada istrinya. Zaid merasa dirinya rendah dan merasa tidak pantas bersanding dengan wanita mulia, yang nasabnya agung seperti Zainab pinti Cahsi. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memanglah tidak sekufu. Lantaran tidak kuasa menjalin hubungan toksik ini, Zaid berkeluh kesah kepada Nabi dan menyatakan akan menceraikan talak istrinya. Akan tetapi Nabi memberinya saran, Amsik alaika zaujak, pertahankanlah istrimu. Rasulullah memberikan motivasi untuk mempertahankan istrinya, serta agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejatinya Rasulullah s.a.w. sudah mengetahui, bahwa dalam waktu dekat, Zainab akan menjadi istrinya. Tetapi beliau enggan menyuruh Zaid untuk menceraikannya, alasannya karena beliau khawatir menjadi buah bibir masyarakat. Waktu itu kedudukan anak angkat dinilai sama dengan anak kandung, sehingga haram hukumnya menikahi anak bekas istri anak angkatnya. Al-Quran dalam surat Al-Azab E37 mengatakan, Dan ingatlah, ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, sudah menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, agar tidak ada keberatan bagi orang mu'min, untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat di atas sekaligus menyuratkan, bahwa Islam tidak menyetujui tradisi Arab, yang melarang ayah menikahi mantan istri dari anak angkatnya, sebab bagaimanapun juga, anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan yang lebih penting dari pernikahan Zaid dan Zainab, Allah hendak mengajarkan arti kestaraan kepada umat Islam, bahkan kepada umat manusia, putri bangsawan, dinikahi oleh seorang mantan budak, sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah masyarakat Arab kala itu, dengan kata lain, tolak ukur kestaraan dalam pernikahan, tidak ditentukan oleh nasab maupun kekayaan, melainkan dengan ketaatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Zainab binti Jahsi dinikahi oleh Rasulullah, yang menjadi wali adalah saudaranya, yaitu Abu Ahmad ibn Jahsi, dan Rasulullah memberikan mahar sebanyak 400 dirhan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang kedelapan adalah Maria Kiptia, ia berasal dari suku Kiptia, yaitu Tanah Mesir, yang beragama Kristen Ortodoks, ayahnya bernama Syam'un, asli Kiptia, sedangkan ibunya berdaerah Romawi, beragama Nasrani. Ketika menginjar maja, ia dan saudaranya yang bernama Sirin, diambil oleh Mukaukis sebagai pelayan di istana. Pada saat itu, di kalangan rakyat Mesir, sudah tersabar berita, tentang adanya seorang nabi di Zazirah Arab. Berita itu kemudian diperkuat oleh kedatangan utusan Rasulullah, ia bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang menyampaikan surat kepada Mukaukis, isi suratnya adalah ajakan masuk Islam kepada Mukaukis. Akan tetapi, Mukaukis tidak dapat memenuhi ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam, karena rakyat Kipti sangat kuat berpekan kepada agama leluhur. Kemudian Mukaukis memberi dua orang wanita sebagai hadiah, dan juga sejumlah pakaian kepada Hatib untuk Rasulullah. Maka pulanglah Hatib ke Madinah bersama Maria dan Syirin, beserta pembantunya. Singkat cerita, Rasulullah menikahi Maria Al-Kiptiya, sedangkan Syirin dinikahkan dengan Hasan bin Sabit. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Maria sangat cantik, kepribadiannya sangat santun dan lembut. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu, sehingga Rasulullah menitipkannya untuk sementara waktu kepada Umus Sulaim binti Milhan. Banyak sekali sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad kemudian memerdekakan dan menikahi Maria. Maria muarisi kecantikan ibunya yang berdarah Romawi. Ia memiliki kulit yang putih, berparas cantik, berpengetahuan luas, dan berambut ikal. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri Rasul yang lain cemburu, karena telah beberapa tahun mereka menikah. Namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya, yang kemudian Rasulullah memberi nama Ibrahim, demi mengharap berkah dari bapak-bapaknya para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim AS. Lalu Rasulullah memberdekahkan Maria sepenuhnya. Kaum muslim yang menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan sangat gembira. Rasulullah mengakikahkan Ibrahim, dengan menyembelih dua ekor domba yang sangat besar. Beliau mencukur rambut bayi, dan bersedekah kepada fakir miskin, dengan harta senilai perak, yang seukuran dengan timbangan rambut Ibrahim yang telah dicukur. Ibrahim kemudian disusukan kepada istri seorang tukang pandai besi, yang bernama Abu Saif, yang tinggal di perbukitan Madinah. Bersamaan dengan itu, perasaan di karangan istri Rasulullah telah dilanda api cemburu yang telah membakar mereka. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan kepada kaum wanita, rasa cemburu semakin tampak, bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah dengan Maria. Pertemuannya dilakukan di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah sangat marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah kemudian mengharamkan Maria atas diri beliau. Kaitannya dengan hal itu, Allah menegur lewat firmannya, Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan di hati istri-istrimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat At-Tahrim ayat 1 Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Siti Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena ia berparas cantik, dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Hafsah bin Nu'men al-Ansuri, lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, Rasulullah seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih, oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain, dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikorenei anak seorang pun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa Maria Al-Kiptia merupakan wanita yang memiliki pengetahuan sangat luas. Dia bukanlah seorang wanita hamba sahaya biasa. Dia adalah wanita hamba sahaya terpilih yang dihadiahkan oleh Raja Mukhaikis kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri. Ia menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maria Al-Kiptia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khotob. Khalifah Umar sendiri yang menyalati jenazah umul mu'minin Maria, yang kemudian dimakamkan di pagi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ke-9 adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan ibn Harb. Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi ketika berada di Habasyah. Ia termasuk perempuan yang pertama-tama masuk Islam. Ummu Habibah awalnya adalah istri dari Ubaidillah bin Jahshi. Ubaidillah meninggal di Habasyah. Ubaidillah hijrah bersama Ummu Habibah ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Tetapi Ubaidillah akhirnya murtad meninggalkan Islam, sedangkan Ummu Habibah tetap teguh dalam keislamannya. Ketika masa iddahnya selesai, seorang utusan Najasyi mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Dia adalah seorang budak perempuan negus yang bernama Abraha. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyurati sang Raja Najasyi untuk menikahi Ummu Habibah. Kemudian Nabi Muhammad menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Raja Najasyilah yang menikahkannya dengan Nabi Muhammad. Maharnya adalah 4.000 dirham. Semua persiapan dipersiapkan oleh Raja Najasyi. Hal ini diceritakan oleh Ummu Habibah di dalam hadis yang direwayatkannya. Ketika itu keduanya berada di Habasyah. Dan Raja Najasyi ketika itu membayarkan maharnya atas nama Rasulullah sebanyak 400 dinar. Dan Raja ini pun yang mula-mula melamar Ummu Habibah untuk Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ke-10 adalah Juwairiyah binti Al-Haris ibn Abi Dirar Al-Khuza'ah. Sebelumnya, Juwairiyah adalah seorang budak wanita yang menjadi tawanan pada perang Bani Mustalik dari Huza'ah yang didapatkan oleh Sabit ibn Qais ibn Syammaz Al-Ansari. Kemudian ia hendak menembus dirinya dengan harta sehingga datang kepada Rasulullah agar dibantu dalam proses kemerdekaannya. Kemudian Rasulullah berkata, Apakah engkau ingin yang lebih baik dari itu? Kemudian ia menjawab, Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, Bagaimana kalau aku menembusmu, kemudian aku menikahimu? Kemudian ia menjawab, Baiklah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menikahinya. Ada juga riwayat lain tentang pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah ini, yaitu ketika Rasulullah berjalan meninggalkan Bani Mustalik setelah perang. Beliau menitipkan Juwairiyah kepada seorang laki-laki Ansar dan beliau meminta agar Juwairiyah dijaga. Rasulullah kemudian datang ke Madinah, lalu Juwairiyah ditemui bapaknya Al-Haris ibn Abi Dirar untuk ditebus. Ketika sampai di Akik, ia melihat unta-unta untuk menebus Juwairiyah. Ketika ia melihat untanya, ia menyembunyikan dua unta karena menyukai kedua mata unta tersebut dan disembunyikan di lembah Akik. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Al-Haris kemudian berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah menangkap putriku dan ini unta-unta sebagai tebusannya. Kemudian Rasulullah melihat unta itu. Rasulullah kemudian menjawab, Mana dua unta yang lain yang kau sembunyikan di Akik? Lantas Al-Haris pun bersyahadat karena ia mengerti bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang diperbuatnya kecuali Allah dan menginformasikan kepada Nabinya. Al-Haris pun masuk Islam dan masuk Islam pula kedua putranya dan banyak dari kaumnya pun kemudian ikut masuk Islam. Kemudian setelah itu, Al-Haris mengutus beberapa orang untuk membawa dua unta-untanya yang lain. Lalu unta itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tebusan telah diberikan, kemudian Nabi menyerahkan Juwairiyah kepada ayahnya. Lalu Juwairiyah pun masuk Islam dan sangat bagus keislamannya. Kemudian Rasulullah mengkhidbahnya dan dinikahkan oleh bapaknya. Pada saat menikahi Juwairiyah, Rasulullah memberikan mahar kepadanya sebanyak 400 dirham. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah SAW yang kesebelas adalah Sofiyah Pinti Huyai Ibn Akhtob. Sayyiduna Sofiyah lahir 9 tahun sebelum hijriah. Nabi menikahinya pada tahun ke-7 setelah hijrah ketika ia berusia 16 tahun. Ia berasal dari keluarga Yahudi. Ia dan keluarganya ditangkap selama pertempuran Khaybar. Sofiyah dan keluarganya menjadi tawanan perang. Sebelum menikah dengan Nabi di usia 16 tahun, Sofiyah telah menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan Salamah Ibn Maksuh dan dengan Kinana Ibn Abi Al-Hagik. Bagi sebagian orang, nama Sofiyah Pinti Huyai masih terdengar asing dalam sejarah Islam. Akan tetapi tahukah Anda bahwa Sofiyah Pinti Huyai adalah salah satu umul mu'minin, istri Rasulullah yang berasal dari keturunan pemuka Yahudi. Ibunya bernama Barrah Pinti Samuel dari Bani Quraizah, sedangkan ayahnya Huyai bin Al-Khtob, seorang pemimpin Yahudi terpandang dari kalangan Bani Nadir. Sejak masih muda, Sofiyah sudah gemar akan ilmu pengetahuan. Ia banyak mempelajari tentang sejarah Yahudi, hingga ia menemukan fakta dalam kitab Taurat, bahwa kelak akan datang seorang Nabi penyempurna agama sawawi. Ia akan datang dari Cazirah Arab. Meskipun mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang yang dimaksud dalam kitab Taurat itu, Huyai bin Al-Khtob beserta kaumnya masih ingkar. Mereka mendustakan kenabian karena faktor kedengkian dan iri hati. Mereka juga menyembunyikan fakta kenabian itu dari Sofiyah, meskipun Sofiyah akhirnya mengetahui bahwa Rasulullah berada dalam jalan yang benar. Kebencian Huyai bin Al-Khtob dan kaumnya kepada Rasulullah telah dibuktikan dengan diingkarinya perjanjian Hudaibiyah serta menghasut kaum Quraizh untuk menyerang kaum Muslimin. Atas izin Allah, Rasulullah kemudian memutuskan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu di Lembah Qaibar. Peperangan yang dimenangkan oleh kaum Muslimin ini kemudian banyak mengakibatkan laki-laki Yahudi yang mati terbunuh, termasuk Huyai dan saudaranya, sementara perempuan dan anak-anak yang masih hidup dijadikan sebagai tawanan. Sofiyah adalah salah satu di antara mereka yang kini tinggal sebantangkara. Rasulullah kemudian memberikan pilihan kepada Sofiyah, apakah ia ingin dimerdekakan dan dikembalikan kepada kaumnya atau ingin masuk Islam, kemudian dinikahkan oleh Rasulullah. Dengan tegas Sofiyah menjawab, Ya Rasulullah, aku telah menyukai Islam dan membenarkanmu sebelum engkau mendakwahiku. Aku tidak meyakini agama Yahudi, orang tua dan saudara-saudara kumun telah tiada. Allah dan Rasulnya lebih aku sukai daripada dibebaskan untuk kembali kepada kaumku. Rasulullah pun kemudian menikahi Sofiyah dengan mahar berupa kebebasannya. Kehadiran Sofiyah sebagai istri Nabi yang merupakan keturunan Yahudi sempat menjadi alasan bagi para sahabat untuk tidak menyukainya. Sofiyah pun pernah menangis karena hal itu. Rasulullah kemudian menghiburnya dengan menjawab, Mengapa tidak engkau katakan bahwa aku lebih baik dari kamu? Ayahku adalah Harun, pamanku adalah Musa, dan suamiku adalah Muhammad SAW. Menurut Al-Hafiz Abu Nu'im, Sofiyah dikenal sebagai orang yang bertakwa. Ia bersih, matanya selalu basah karena menangis. Ibnu Kasir juga turut menuturkan, Sofiyah adalah seorang yang sangat menonjol dalam ibadah. Ia zuhud, kebaikannya sangat banyak, soda konyah luar biasa. Sofiyah adalah istri Rasulullah yang sangat tulus dan penuh kejujuran. Selepas kepergian Rasulullah, Sofiyah semakin menunjukkan ketakwaan kepada Allah, hingga ajal menyemputnya pada tahun 50 Hijriah, atau sekitar 40 tahun setelah Rasulullah wafat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istri Rasulullah yang ke-12 adalah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris adalah istri yang dinikahi Rasulullah terakhir kalinya. Ia merupakan adik dari Ummu Fadhil, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman dari Rasulullah. Maimunah juga termasuk dalam gorongan Ummahatul Mu'minin, ibu dari orang-orang yang beriman. Maimunah termasuk seorang wanita mu'minah, yang menyerahkan dirinya dalam Islam, dan kepada Rasulullah, di saat keluarganya masih hidup dalam kepercayaan jahiliyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah s.a.w., Maimunah pernah memiliki suami yang bernama Abu Rahim ibn Abu Uzza, yang meninggal saat Maimunah berusia 36 tahun, yang meninggal dalam keadaan kafir. Dikisahkan saat Rasulullah diperbolehkan masuk ke kota Mekah, dan kemudian tinggal selama 3 hari untuk beribadah haji. Orang-orang musyrik segera menuju bukit dan gunung-gunung, mereka tidak kuasa melihat kedatangan Rasulullah. Penduduk Mekah yang tersisa hanyalah para laki-laki dan perempuan yang menyembunyikan keimanan mereka. Salah satunya adalah Maimunah binti Al-Haris. Sebenarnya Maimunah tidak ingin menyembunyikan keimanannya, dan ingin agar dapat masuk Islam dengan sempurna. Dalam mewujudkan keinginannya itu, Maimunah binti Al-Haris kemudian menuju ke rumah saudara kandungnya, yaitu Ummu Fadhil yang bersuamikan Abbas. Maimunah menceritakan maksud kedatangannya kepada Abbas, yang ingin masuk Islam secara terang-terangan, dan ingin bersanding menjadi istri Rasulullah. Mengetahui keinginan saudara iparnya, Abbas tidak sedikitpun ragu untuk segera menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud dan keinginan dari Maimunah binti Al-Haris. Setelah Rasulullah SAW mengetahui keinginan Maimunah yang ingin menjadi istri beliau, Rasulullah akhirnya menerimanya dan memberinya mahar sebanyak 400 dirham. Rasulullah tidak mengadakan pesta pernikahan dengan Maimunah sebab kaum musyrikin telah memberinya penolakan. Beliau kemudian mengizinkan kaum muslimin berjalan menuju Madinah. Ketika sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Sarfan yang terletak sekitar 10 mil dari Mekah, Rasulullah memulai malam pertamanya bersama Maimunah. Hari itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Setelah sampai di Madinah, Maimunah menetap di rumah Rasulullah. Disanalah Maimunah menjadi umul mu'minin yang menunaikan kewajibannya sebagai istri Nabi, istri dengan sebaik-baiknya, ikhlas, taat, dan setia terhadap suaminya. Setelah Rasulullah wafat, Maimunah bin Al-Haris masih menjalani hidupnya sekitar 50 tahun. Maimunah wafat di usia 80 tahun, yaitu di tahun ke-61 Hijriah pada masa kehalifahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sebelum wafat, Maimunah sempat berpesan agar dimakamkan di tempat dirinya melaksanakan walimatul ursi, atau pernikahan dengan Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah tadi kisah dari 12 istri Rasulullah SAW. Semuanya sudah serumah dengan istri Rasulullah. Sesungguhnya, sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholiha, sebaik-baik perhiasan adalah istri sholiha, dan sebaik-baik istri sholiha adalah istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, beliau meninggalkan 11 orang istri, karena dua orang istri lainnya telah wafat terlebih dahulu, yaitu Khadijah binti Khwailid dan Zainab binti Khuzaymah. Ada dua istri yang lain, akan tetapi belum sempat bercampur dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah Asma' binti An-Nu'man Al-Kindiyah dan Amroh binti Al-Yazid Al-Kalabiyah. Asma' dikembalikan oleh Rasulullah setelah diberi mut'ah atau hadiah perceraian, karena Rasulullah mendapatinya penyakit putih di kulitnya, dan yang kedua, Amarah dikembalikan juga oleh beliau. Dikarenakan Amarah telah beristiazah atau minta perlindungan kepada Allah dari Rasulnya, ucapan ini karena ia baru masuk Islam, akan tetapi tetap Rasulullah mengembalikan dia kepada keluarganya. Demikianlah tadi kisah dari istri-istri Nabi. Semoga kita semua bisa meneladani jalan hidup mereka. Semoga kita semua bisa membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, waramah. Keluarga yang cinta Allah dan cinta Rasulnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa allahu a'lam bisawab.